Pendakwa muda Nahdlatul Ulama Agus Muhammad Iqdam Khalid atau biasa dikenal Gus Iqdam viral di media sosial Hal ini karena ceritanya mendapatkan pengalaman tak menyenangkan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang saat akan terbang untuk mengisi ceramah ke Taiwan Cerita pengalaman Gus Iqdam yang sempat tertahan saat pengecetkan imigrasi disampaikan di depan para jamaahnya saat pengajian rutin Majelis Sabiluh Taubah Blitar Yang ditanyakan di akun Youtube miliknya pada Senin 18 September hingga akhirnya ramai Gus Iqdam lahir pada 27 September 1994 di Blitar, Jawa Timur Yang merupakan pengasuh ponpes Mabaul Hikmah Il Blitar dan pendiri Majelis Sabiluh Taubah Yang dikenal karena ceramahnya yang dekat dengan milenial, kocak, dan dekat dengan semua kalangan termasuk anak pang Gus Iqdam juga dikenal dengan beberapa ucapannya yang nyeleneh hingga bikin viral Salah satunya D.K. Ngane Pusat Sebagai pemuka agama muda, salah satu keunikan Gus Iqdam adalah membagikan video ceramahnya ke berbagai platform Mulai dari TikTok hingga Youtube Gus Iqdam merupakan anak terakhir dari empat persaudara pasangan Kiai Haji Khalid dan Hajah Nyilam Atul Walida Kakeknya merupakan salah satu Kiai yang disegani, yakni Kiai Haji Zubaydi Abdul Kofur Beliau adalah Murshid Tariko di Jawa Timur Semangsa kecil dia habiskan belajar di pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri di bawah asuhan Muhammad Abdurrahman Kausar atau Gus Kausar Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri Jawa Timur Tahun 2021 dia menikah dengan Aning Nilatin Nihayah Putri Al-Makfurullah Kiai Haji Toha Widodo Zaini Munawir dari pondok pesantren Lirboyo Keduanya dikarunai seorang anak laki-laki yang diberi nama Gus Novel Pimpinan Majelis Taklim Sabilu Taubah, Gus Iqdam mendirikan Majelis Taklim Sabilu Taubah pada Desember 2018 Sabilu Taubah artinya Jalan Taubat Gus Iqdam sengaja memberikan nama tersebut sebab jamaah di dalamnya tidak hanya berfokus pada santri Orang berpengetahuan atau bahkan orang sudah tidak masing terhadap ilmu agama Melainkan banyak dari kalangan jamaah tersebut adalah orang-orang luar yang bahkan sama sekali tidak paham ilmu agama Majelis tersebut adalah tempat mengaji bagi orang-orang yang berideologi jalanan marginal dan kerap berurusan dengan dunia kriminal Gus Iqdam mengajak mereka untuk mengaji dengan gaya dakwah yang lemah lembut, sopan, dan lucu Berkat gaya dakwahnya itu, Gus Iqdam banyak disukai para jamaahnya Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng